Sampai datang di Reaksi Ayah, di mana kita akan mereaksikan video-video yang sedang viral atau quotes-quotes dari beberapa orang ternama di Indonesia yang mungkin bisa kita jadikan bahan pembelajaran bersama. Let's begin. Saya dikritik, saya diomongin jelek. Yang pertama saya cek adalah mereka benar apa enggak. Jangan-jangan mereka benar. Gitu. Berarti kan itu masukan buat saya, kalau mereka benar saya yang improve. Kalau mereka yang salah, ya baik-baik aja tuh hidup. Karena berarti yang rugi siapa? Mereka yang punya persepsi salah tentang saya kan? Kan kebenarannya sendiri tidak berubah. Bagaimana menurut saya? Ya. Ya, enggak ada salahnya itu. Kalau artinya kan gini, ada orang mengkritik kita, kita introspeksi dulu. Kita lihat, jangan-jangan apa yang dia nilai tentang kita itu betul terjadi di diri kita. Dan itu adalah hal yang mungkin perlu diperbaiki. Nah, kalau memang betul seperti itu, ya sudah. Kita berarti enggak usah keberatan dikritik semua orang. Tinggal kritiknya itu kita anggap sebagai pembelajaran buat kita untuk ke depan supaya kita makin baik. Kalau benar. Kalau ternyata kritikan yang dia lakukan itu salah, ya bisa satu dari dua kan. Kalau orang ini dekat sama kita, ya kita kasih tahu persepsi Anda itu kurang tepat. Tapi kalau orang itu misalnya enggak akrab sama kita, ya biarin aja. Tapi nanti dia jadi berpikir bahwa kita salah gitu maksudnya. Loh, enggak perlu diklarifikasi gitu. Misalnya ada orang yang memfitnah bahwa, oh apa, ini si A ini istrinya ada lima. Yang penting kita enggak melakukan. Ya sudah, tapi kalau dia orang yang dekat sama kita, ya kita koreksi. Kita tabayun lah. Istilahnya dibicarakan bersama gitu. Jadi apa? Bahwa itu tidak benar. Berarti kalau misalnya ada omongan-omongan di belakang yang menyebar juga misalnya tentang kita tapi itu tidak benar, ya sudah biarkan aja. Karena kenyataannya tidak demikian gitu. Iya. Enggak perlu diklarifikasi satu-satu misalnya. Oh itu tidak benar gitu. Kamu enggak tahu. Enggak baru loh. Kamu harus habiskan energi. Sama yang soal kritik tadi, maksudnya ketika ada kritik datang, coba kita introspeksi dulu ke diri kita sendiri. Kita lihat dulu apakah kritik tersebut memang benar-benar bertujuan untuk membangun kita atau enggak. Kalau misalnya iya, ya sudah kita dengerin sebagai masukan. Kemudian kita perbaiki diri kita di hari kemudiannya. Tapi kalau misalnya ternyata untuk menjatuhkan kita? Itu satu dari dua. Kita lihat orang ini siapa? Oh benar-benar ya? Benar-benar. Ya Allah ya? Iya. Kalau dia orang dekat sama kita, ya kita harus mengoreksi. Oh iya benar-benar. Kalau orang yang dekat sama kita, kita harus mengoreksi. Mencoba mengoreksi lah setidaknya gitu ya. Iya. Kalau misalnya orang yang jauh, ya sudah biarin aja gitu ya. Iya. Nanti juga pasti akan berlalu juga. Iya. Berarti gimana untuk orang yang misalnya kalau dikritik dia langsung, Wah kamu ini apa, membenci saya ya? Kamu tujuannya pasti untuk merendahkan saya. Langsung buru-buru gitu ya maksudnya. Iya. Kalau orang yang emosional kan begitu. Orang yang emosional. Kita hidup ini tidak akan bisa membuat nyaman semua orang, enggak mungkin. Pasti ada orang-orang yang enggak nyaman sama kita, sebaik apapun. Dan untuk orang-orang yang tidak nyaman dengan kita itu, kita berbuat sebaik apapun kepada dia, dia tetap enggak nyaman. Jadi buat apa kita mengurasa energi untuk melayani orang-orang seperti itu, enggak usah dilayani, biarin aja gitu. Diri kita kalau misalnya dikasih tahu kritik misalnya, kita selalu pikir pikiran pertama yang muncul di kepala kita itu selalu memperendahkan saya aja kan sebenarnya bukan mau mengkritik membangun saya gitu. Oh ya, kita harus belajar untuk meredam emosi, ya itu memang tidak mudah. Apalagi kalau sudah mencari watak kita, ada orang yang wataknya memang keras dan kasar ya. Orang-orang yang seperti itu tidak mudah memang menghadapi isu-isu yang enggak nyaman tentang dirinya itu biasanya dia bereaksi, berlebihan reaksinya gitu. Ya dia harus belajar bagaimana meredamnya itu, emosinya itu. Dan jangan lupa kan ayah kan selalu bilang, kalau kita bilang sulit itu berarti sebetulnya bisa tapi tidak mudah. Jadi bisa insya Allah kalau mau belajar untuk begitu. Dan itu penting untuk belajar itu. Gimana caranya biar pasangan aku berubah? Ya gue kasih tahu buat yang dengerin ya, enggak bisa udah jangan datang buat gimana pasangan berubah. Iya sih, benar sih. Benar karena banyak orang mau nikah nih, terus selama pacaran tuh ada satu hal yang ganggu buat diri dia kan dari pasangan dia. Dia mikir kayak, nanti pas nikah paling berubah. Which is, itu enggak akan terjadi. Enggak akan terjadi. Nikah pasti berubah, nanti kalau udah nikah nanti punya anak berubah, nanti punya anak dua berubah, nanti sampai kakek-kakek tuh enggak berubah. Berarti artinya, sebelum nikah sama orang, kita harus menerima setelahnya. Kita harus paham resiko apa yang kita ambil kalau kita cuma berharap dia berubah dengan asumsi jangan-jangan dia enggak berubah. Oke. Kita harus terima konsekuensi itu. Kalau rasanya gue enggak siap terima konsekuensi ini for the long term gitu buat jangka panjang 20 tahun 30 tahun, enggak pikirkan ulang soal pernikahan. Oke. Harapan agar pasangan kita suatu hari berubah. Gimana menurut saya? Iya. Kalau itu sudah wataknya dia, ya enggak bisa berubah. Gimana ya? Iya. Makanya kalau orang Jawa itu bilang kalau yang watak bisa ditambah nih. Watak bisa diubah. Jadi, watak bisa diubah sakit batuk. Tapi kalau watak enggak bisa. Apakah itu watak atau hanya temporer aja. Kalau watak itu kan berarti sudah pembawaan dia. Kalau sudah pembawaan dia itu enggak bisa diubah. Sudah sifat lah. Sudah sifatnya dia. Nah, kita tinggal kita bisa enggak menerima keadaan itu. Kalau kita bisa menerima ya sudah. Karena kan orang itu kan ada positif, ada negatif. Ada hal-hal yang positif tentang dirinya dan ada yang negatif. Ya, kita berhitung aja. Antara positif dan negatif ini mana yang kuat. Kalau negatifnya panjang, positifnya cuma satu. Ya, pikir-pikirlah. Tapi ini kan bicara soal di masa depan kan. Iya. Berarti menurut orang merasa, oh dia ada nih satu yang tidak bisa saya terima sebenarnya perilaku dia. Iya. Tapi kayaknya di masa depan dia akan berubah gitu misalnya gitu. Ya, jangan berharap begitu. Artinya gini. Apa yang bisa kamu lakukan dalam menghadapi apa namanya perangai dia yang seperti itu, itu yang penting. Jadi ketika kamu mau memilih pasangan, ada perangainya yang buruk, kamu harus berpikir, apa yang bisa kamu lakukan, yang pasti bisa kamu lakukan untuk mengubah perangai buruknya dia itu. Mengubah? Ya, kamu yang mengubah. Jangan berharap dia akan berubah gitu loh. Kalau benar-benar dia berubah sendiri, ya hati-hati kita bisa tidak berubah. Ya, pasti ada upaya lah pasti. Nggak mungkin cuma berharap di belakang doang. Iya, tapi kan ada upaya itu kan kamu harus bisa menghitung. Kira-kira ini upaya yang dilakukan ini, effortnya kalau terlalu besar, dan dengan angka keberhasilan yang kecil, ya berarti itu ada kemungkinan itu nggak akan berubah dia. Nah, kalau dia nggak berubah, kamu sanggup nggak menghadapi dia. Kalau kamu sanggup ya, silakan. Tapi kalau kira-kira kamu nggak sanggup, ya jangan. Nah, intinya begitu sebenarnya. Iya, intinya begitu kan. Sanggup apa-apa kalau misalnya gagal berubah, misalnya gitu. Iya. Nah, intinya itu sih pokoknya. Ada istilah begini. Hal yang lebih menyenangkan daripada mendapatkan apa yang diinginkan adalah justru tidak pernah ingin sama sekali. Itu lebih nikmat. Hal yang lebih menyenangkan daripada mendapatkan apa yang diinginkan adalah tidak pernah punya keinginan sama sekali. Gimana menurut saya? Ya, kayaknya kalau manusia sulit deh, nggak pernah punya keinginan sama sekali. Itu seperti orang yang udah mati aja. Mungkin ini nggak literal dia ngomongnya sih pasti. Ya, kalau maksudnya dia itu adalah bahwa orang ngerima apa adanya. Nah, itu dia. Nah, itu beda. Ada orang yang terima apapun keadaannya diterima sama dia. Tapi namanya manusia hidup itu kan tidak selalu garis datar. Pernah naik, pernah turun gitu kan. Jadi ya orang harus sadar bahwa punya keinginan itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau bisa menguasai keinginan itu baru hebat. Jadi, misalnya ayah punya keinginan apa misalnya, Lamborghini misalnya. Padahal gajinya cuma 10 juta sebulan. Misalnya gitu kan. Itu kan keinginan yang tidak mungkin disapai. Ya kan? Ya ini jangan punya keinginan-keinginan yang seperti itu. Meskipun orang mau mengatakan bahwa oh ya berarti itu menjadi pemicu buat kita. Supaya kita nanti berusaha lebih keras lagi. Ya tapi pemicu harus diukur. Artinya dari penghasilan dia yang sekian ini, kapan dia bisa berpenghasilan sedemikian besar sehingga bisa membeli itu. Kalau orang bisa mengendalikan keinginannya itu yang seperti itu, well itu dia merdeka berarti. Hebat. Karena ada realistis di dalamnya gitu ya. Iya. Ya maksudnya dari kata-katanya ini kan Zawin dari yang ngomongan. Zawin itu ya kurang lebih sebenarnya seperti ini sih. Menguasai keinginan. Gak mungkin kan kalau manusia yang gak punya keinginan sama sekali. Sebetulnya gitu lah. Tapi itu kata-kata dibikin agak sedikit hyperbola. Supaya sedikit puitis gitu aja sebenarnya maksudnya pasti. Aku paham sih gitu. Maksudnya ya sama kayak tadi cash place dari luar negeri itu kan. Losing all hope was freedom. Ketika kita tidak punya harapan, kita malah lebih bebas hidupnya gitu. Itu sih aku ya ada sedikit setujunya gitu. Apalagi kalau harapannya tidak masuk akal misalnya gitu kan. Ya. Salah satunya gitu kan. Mendingan gak punya harapan sekalian gitu. Just doing your best every day gitu. Tetap melakukan yang terbaik tiap hari aja gitu. Mungkin yang dimaksud keinginan disini keinginan yang melampaui batas. Nah itu sebenarnya sih harapan gitu. Jadi ayah setuju kata-kata itu jika itu yang dimaksud adalah apa namanya keinginan yang melampaui batas kemampuan. Jadi manusia adalah menjadi seapa adanya. Losing all hope margin, pribadi yang baik, memberi manfaat, itu juga lebih baik. Apa makna menjadi manusia menurut saya? Kalau kita mengambil apa namanya filosofi yang banyak dianut oleh orang-orang yang memikirkan inti dari tugas manusia. Ya memberi manfaat kepada orang banyak. Mau apa? Mau memberi manfaat kepada orang banyak. Karena jangan lupa kata yang memberi ini membawa nikmat yang besar. Coba kamu kalau apa namanya memberi kepada seseorang. Itu setelah kamu memberi rasanya beda. Elak gitu ya. Ada rasa lega, senang dan sebagainya. Karena memang manusia ini terutama yang diharapkan itu bisa selalu memberi. Betulnya gitu. Nah kadang-kadang untuk memberi ini kan dia butuh menerima juga. Kalau tidak kan tidak ada yang diberikan. Yang butuh menerima. Kadang-kadang dia terlalu fokus pada bagaimana dia menerima sebanyak-banyaknya. Mungkin dalam pikiran dia mungkin kalau saya menerima sebanyak-banyaknya supaya saya bisa memberi sebanyak-banyaknya. Tapi ketika dia menerima, dia terjebak. Ya kan terjebak, lupa bahwa dia ingin menerima itu tujuannya untuk memberi. Oh dia jadi lupa gitu ya. Jadi lupa. Karena dimenerima terus. Iya. Akhirnya dia jadi rakus. Ya kan bahkan tega membuat orang sengsara dan sebagainya gitu. Kalau emang memberi itu nikmat kenapa lebih banyak orang ingin meminta daripada memberi? Oh ya itu. Karena adnifah sadarnya sebenarnya dia ingin punya banyak supaya bisa memberi banyak sebetulnya. Oh gitu ya? Iya. Karena pada hakikatnya semua orang itu kan baik sebetulnya. Iya kan? Ini hakikatnya begitu. Semua orang itu baik. Yaitu dia ingin menerima banyak supaya dia bisa memberi banyak sebetulnya. Tapi ada kadang-kadang orang terjebak sibuk hanya mencari aja ya. Supaya dia menimpun banyak ini. Dan ketika dia sudah terima, dia lupa bahwa dia sebetulnya mencari banyak itu tujuannya untuk memberikan yang banyak. Gitu loh. Wah gue suka bahasa lu yang ini loh Bang. Kalau lu hidup cuma buat Sabtu Minggu, ini lu ganti kerjaan. Kalau lu ngomongin gimana? Kalau lu hidup cuma buat duit, mending cari orientasi lain. Ya bagus. Ada yang salah dengan itu. Kalau lu cuma hidup Sabtu dan Minggu dulu, mendingan ganti kerjaan katanya. Artinya dia dari Senin sampai Jumat itu merasa tertekan. Sehingga kerjanya itu terpaksa gitu. Maksudnya mungkin lebih anteksi lebih ke nggak cocok kali ya kerjaannya dia. Jadi dia nggak bisa happy di kerjaannya. Karena orang yang bekerja seperti itu pasti tidak akan mencapai prestasi. Jadi kesannya kayak dia, apa, Senin sampai Jumat itu kayak seperti zombie kalau saya bilang gitu. Seperti zombie ya kan, ke kantor apa, ini kerja. Terus, ya ada orang yang bekerja. Bukan yang banyak, bukan ada-ada orang. Ada, orang-orang yang gitu ada. Kalau dianjurkan mendingan pindah kerja ya, ya betul juga. Berarti dia nggak tertarik dalam pekerjaan itu. Ya sudah, pindah kerja aja. Cari kerja lain. Kalau dapat kerjaan. Kan kebanyakan orang yang gitu itu kan karena memang nggak ada kerjaan lain, akhirnya dia bertahan di situ terus. Tapi ya itu, Senin sampai Jumat itu dia seperti di penjara. Mungkin apa, karena kerja itu emang udah capek sekali ya. Pagi masih datang ke kantor, terus habis itu sampai malam. Kalau sekarang banyak kan habis maghrib lah baru pulang gitu ya kan. Terus pulang nanti naik kendaraan umum, misalnya di kereta rame segala macam. Akhirnya sampai rumah udah capek, tidur, pagi bangun lagi. Ya, ada orang yang begitu. Makan dari itu berarti kayaknya lebih worth it nyari kerjaan yang cocok gitu ya. Maksudnya bilang cocok lah, bukan dicintai lah gitu. Tentu dia akan suka kalau bisa dapet pekerjaan yang dia cocok. Itu juga saya orang-orang yang terpaksa. Nggak ada jalan lain ya saya harus di sini terus. Pokoknya ini kalau nggak saya nggak makan ini. Misalnya gitu. Kalau kayak gitu gimana? Mendingan tahan dulu apa? Gimana mendahulukan mandatory yang setiap hari harus dikerja? Kerjakan, kewajiban-kewajiban, ngasih uang ke orang tua misalnya, buat ngasih makan keluarga. Apa diri kita yang sebenarnya sudah tersiksa sekian lama nih pengen? Ya, jadi kalau yang paling baik adalah dia cari kerjaan lain. Tapi kalau dia nggak dapat kerjaan lain, terpaksa harus di situ juga. Ya dia harus belajar mencintai pekerjaan itu. Iya, nggak ada cara lain. Karena orang kalau cari kerja kan tidak mudah. Kalaupun mau pindah ya pakai perhitungan dulu ya. Tapi kalau dia bisa dapet pekerjaan yang lebih menyenangkan buat dia sehingga dia tidak bersikap seperti itu, ya dia pindah aja pekerjaan lain. Dengan segala risikonya, karena ada lingkungan baru, mungkin gajinya turun-turun dikit mungkin, ya kan? Tapi dia merasa, wah saya gaji saya memang lebih rendah dari sana, tapi saya di sini rasanya bahagia sekali. Ada atau begitu? Ada. Atau ya apa, terutama orang yang... Ya, tetap nggak cocok juga. Orang-orang yang main perasaan biasanya begitu. Jadi kalau kamu ketemu orang ceritanya begitu, dia bilang, ya di sini saya memang gaji saya kecil, tapi saya rasanya bahagia. Berarti orang itu penuh perasaan. Dan nggak apa-apa juga ya. Ya boleh aja, kan? Itu kan asal di happy ya, silakan. Ketika seseorang berkata, apa yang membuatmu berubah? Maka Rumi berkata, kemarin saya pintar, jadi saya ingin merubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri. Ketika pintar, berpikir untuk merubah dunia, tapi ketika bijaksana, berpikir hanya untuk merubah dirinya sendiri. Kenapa begitu ya? Karena kalau mau mengubah orang lain, kita sendiri harus bagus. Kalau kita punya pikiran, misalnya kita sombong, merasa kita paling pintar, paling benar. Kita nggak akan bisa mengubah orang lain sebelum kita merubah diri kita sendiri. Jadi ubah dulu itu sikapnya, menjadi orang yang baik, siap menolong orang, siap berinteraksi dengan orang. Nah setelah itu baru dia mempengaruhi orang-orang lain, maka dia bisa mengubah dunia juga orang begitu. Tapi jangan membayangkan mengubah dunia itu seluruh dunia dirubah. Tapi artinya dia bisa berbuat untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan masyarakat. Yang itu tidak mungkin dia kerjakan kalau dia punya sikap angkuh. Dimulai dari dirinya sendiri dulu gitu maksudnya. Mulai dari diri sendiri, iya kan. Tapi kan bisa aja kita merintah-merintah orang itu kan. Eh kamu begini, tapi kita sendiri kayak gitu punya. Kan bisa-bisa ya kan sebagai pemimpin misalnya gitu kan. Iya, tapi kamu berarti kamu harus besar dulu, baru bisa melakukan itu. Oh gitu ya? Iya. Sementara kalau orang yang angkuh ya, yang merasa pintar itu kan berarti angkuh dia. Biasanya dia belum besar. Kalau dia udah besar dia nggak akan angkuh. Gitu. Jadi itu prinsip-prinsip yang mendasar sebetulnya. Bahwa orang yang orang besar itu, yang sebenarnya, itu dia pasti nggak sombong. Orang yang pinjaksana kali ya. Orang yang berbuat besar untuk kemanusiaan tentu. Bukan berbuat besar untuk kejahatan. Mungkin itu yang membedakan kali ya. Maksudnya Rumi mungkin kalau orang pinter doang berpikir untuk merubah dunia. Karena dia cuma berpikir untuk nyuruh-nyuruh orang aja gitu. Kalau cuma pinter doang gitu kali ya. Mungkin begitu kali ya. Tapi kalau pinjaksana ya, dia ikutan itu karena dia merasa dirinya pintar. Dia merasa dirinya hebat dan cara dirinya yang paling benar gitu. Iya. Harus mengikuti. Semua orang harus mengikuti dia gitu. Maka dia akan merubah dunia. Tapi kalau orang pinjaksana ya, perubahan datang dari dalam diri sendiri dulu. Dimulai dulu. Kemudian nanti mungkin dicotohkan. Atau diagarkan. Karena dia kan mau ngasih tau orang kan harus dirinya dulu bagus. Gitu lah. Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar. Maksudnya di batin. Oh iya di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada di dalam hatinya berbeda. Gitu lah. Jadi Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin. Maka Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini. Diberilaku begini apa yang paling baik bagi kamu ini. Yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kita merasa kok doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok irtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat. Supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Itu kan kata-kata yang sangat filosofis. Jadi bisa saja Allah menjauhkan orang dari kita itu karena Bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya yang gini ya. Saya mau menikahi orang ini. Di dalam hati ya tapi ya. Saya mau menikahi orang ini. Karena orang ini kok baik sekali. Orangnya halus. Ya kan kalau bicara baik dan orangnya pintar. Di dalam batin kita gitu ya. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu lah. Jadi akhirnya menjauhkan gitu ya. Menjauhkan. Tapi karena kita tidak tahu informasinya. Kita merasa. Wah gue menjauhkan si Allah. Ini orang yang baik untuk saya ini. Yang terbaik buat saya ini. Tuhan menjauhkan. Ya. Gitu kan. Atau sebaliknya juga. Gimana. Ada orang yang kita lihat. Nah orang ini. Oh iya iya. Ternyata saya juga. Ternyata baik. Sama Allah didekatkan. Ternyata. Gitu. Betul. Jadi gak usah khawatir buat yang nonton. Jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik. Pasti yang terbaik malah. Bukan bisa jadi. Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik. Setelah usia 25 setidaknya laki-laki dirihat dari 3 hal. Satu materinya. Dua akhlap atau tanggung jawabnya. Tiga wawasannya. Gue pernah bilang bahwa laki-laki tidak dapat dicintai. Kecuali saat dia memiliki sesuatu. Dan ketampanan hanya bertahal saat kita remaja. Selebihnya wanita realistis. Laki-laki dilihat dari apa. Ketinggalan tadi bahwa esraan fisik itu. Gimana menurut saya? Ya tidak salah gitu. Itu menjadi pertimbangan seorang wanita itu. Untuk mencari pasangan hidupnya. Karena di atas umur 25 katanya wanita sudah realistis. Satu materi. Dua akhlak. Tiga wawasannya katanya. Gimana itu? Ya betul. Materi karena orang hidup itu butuh materi. Orang hidup itu butuh materi. Kemudian yang kedua. Akhlak. Ya kan? Pastilah menjadi pertimbangan. Misalnya ini. Suka mabu-mabuan. Atau suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga bisa mengganggu. Kestabilan rumah tangga. Dan yang ketiga wawasan. Orang kalau laki-laki kalau wawasannya sempit kan. Kasihan istrinya. Iya kan? Setiap minta pandangan-pandangan. Dia tidak bisa ngasih pandangan. Tahu mulu gitu ya? Iya gitu loh. Tadi kan wawasannya luas. Tapi tiap pulang kantor capek mulu. Kan sama istri. Gak tahu juga jawabnya. Ya itu kan. Gak tahu. Hasil sudah capek gak tahu. Sama aja. Loh enggak. Kan. Apa namanya. Setiap hari harus menunjukkan prestasi-prestasi materi. Wawasan. Dan ini bukan. Gak tahu lah sih. Udah capek. Dan ada melihat. Orang melihat dalam pergaulan. Kan orang kan. Berkenalan. Ngobrol. Kan dia tahu nanti kan. Oh ternyata orang ini. Wawasannya sempit banget. Misalnya gitu. Karena pemimpin rumah tangga kan diharapkan laki-laki jadi pemimpin. Jadi pemimpin kalau wawasannya sempit gimana? Usah. Gak iya. Semakin sempit uwasan kita ya semakin kita sulit memahami juga. Memahami situasi sih. Iya. Karena apa? Dunia ini kan dinamis. Terus mengalami perubahan. Tapi kalau kita mikirnya tetap sama dengan 30 tahun yang lalu dengan sekarang sama cara berpikirnya. Ya kita tergilas. Jadi penting juga itu ya. Penting. Untuk pemimpin sehingga bisa memberikan keputusan yang terbaik untuk segala semua pihak lah ibaratnya. Iya. Contohnya untuk menambah wawasan ya mengikuti konten ini misalnya. Amin. Gitu ya kan. Karena disini dibuka terus wawasannya itu. Supaya orang itu melihat kehidupannya tidak seperti garis lurus saja. Tidak seperti hitam dan putih gitu. Iya. Orang dewasa apa sih kurang dewasa ya sampai gak tahu kalau hidupnya abu-abu gitu ya. Tapi setuju kalau hidup itu abu-abu gitu ya. Bukan abu-abu kalau hidup itu ada merah, kuning, hijau, biru, segala macam. Iya maksudnya bukan hitam dan putih gitu. Kan orang bilang kan hitam dan putih aja. Orang bisa mengambil sikap abu-abu bisa. Orang bisa mengambil sikap abu-abu tengah-tengah di antara hitam dan putih. Itu baru kita bisa lihat apa keindahan dunia ya. Mengerti keindahan dunia ketika kita sadar bahwa tidak selalu hitam dan putih gitu. Ada warna lain juga. Iya.